Hadapi pasca pandemi corona, Singapura gelontorkan dana ratusan triliun rupiah. Singapura akan melakukan investasi besar-besaran dalam inovasi kesehatan pasca pandemi COVID-19. Seperti dilansir dari Bloomberg pada pekan kemarin, Wakil Perdana Menteri Singapura, Heng Suihat, menyatakan bahwa Singapura akan mengalokasikan anggaran lebih dari 20 miliar dolar Amerika. Maksud kami, miliar dolar Singapura atau setara dengan 203 triliun rupiah untuk mendukung penelitian di bidang high impact, seperti ilmu kesehatan dan biomedis, perubahan iklim, serta kecerdasan buatan. Investasi tersebut merupakan bagian dari rencana penelitian dan pengembangan 5 tahun yang sedang difinalisasi pemerintah Singapura saat ini. Pada Jumat lalu, Singapura mulai memasuki fase kedua pembukaan kembali aktivitas ekonominya setelah berbulan-bulan menerapkan kebijakan lockdown. Atas dampak pandemi, pemerintah Singapura berjanji akan berusaha keras menjaga kondisi bisnis tetap berjalan, agar lapangan pekerjaan tetap tersedia. Dan tahun ini, untuk pertama kalinya, Singapura memberikan bantuan uang tunai langsung kepada pekerja mandiri dalam skala besar. Sebagai salah satu negara di dunia yang paling besar menggantungkan ekonominya pada ekspor, Singapura tidak punya pilihan. Stimulus yang diberikan Singapura dan investasi yang dijanjikan merupakan kejutan khusus bagi negara tersebut karena selama ini mengelola pengeluaran fiskalnya secara tradisional prudent.